Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel serba serbi oke oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tutorial yaitu bagaimana caranya untuk membuat screenshot panjang guys perlu kita ketahui screenshot yang biasa kita pakai yaitu hanya ukuran layar handphone kita ya guys tetapi kita akan membuat sebuah tutorial atau cara untuk screenshot panjang seperti apa caranya sebelumnya kita lihat video yang satu ini bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa like comment dan share video ini tolong terus channel ini biar terus berkembang ya guys karena subscribe itu gratis loh guys iya 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 i Gak usah repot, gak usah ribet ya guys Kita cukup screenshot yang pada umumnya Yang biasa kita ketangui screenshot itu Ukurannya hanya sebatas layar handphone kita ya guys Seperti ini Kita contohkan Nah ini screenshotnya ya guys Hanya sebatas layar handphone kita Pada video ini kita akan membuat screenshot yang memanjang ke bawah Jadi kalau ada text atau WA, SMS atau yang lain-lain Yang gak bisa screenshot hanya satu kali Kita gak usah ribet untuk beberapa kali ya guys Ya itu caranya sangat mudah seperti ini Kita akan tunjukkannya Kita akan beri atau Kita akan kasih tau caranya seperti itu Ini kan panjang banget ya guys Disini banyak sekali WA Nah kita caranya screenshot biasa Dan kajik-pojok kanan atas itu akan muncul ya guys Muncul gambar screenshot-an Kita klik Atau biasanya ada di bawah gambar itu Ada tulisan kulir ya Atau yang beda hp Biasanya beda tulisannya Kita screenshot ulang Nah kita klik pojoknya Nah atau ada tulisannya itu Kita langsung disini ada Pilihan lah Terus pilihan lagi Klik-klik lagi Oke sampai ke bawah Oke seterusnya Sampai yang kita mau ya guys Caranya sangat mudah Simple Gak usah ribet Langsung kita simpan Oke Coba kita lihat di album Nah ini sih ya Ini dia ya guys Yang umumnya screenshot seperti ini Kita akan membuat panjang seperti ini Jadi gak usah Kita screenshot berulang-ulang Cukup sekali screenshot Good job Sangat mudah caranya guys Sekalian bisa coba Oke Sekian dan terima kasih Untuk tutorial kali ini Sampai bertemu lagi Di tutorial berikutnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh